Riwayat Orang Kudus 29 Mei, Santo Sirilus dari Kaisaria. Sirilus lahir di Kapadokia, Asia kecil yang sekarang wilayah Turki pada pertengahan abad ketiga. Ia masih berusia remaja saat dibaptis menjadi seorang Kristen. Karena imannya ini, ia harus meninggalkan segala miliknya, meninggalkan keluarganya, dan mengorbankan nyawanya sebagai seorang saksi Kristus. Ayah Sirilus adalah seorang penyembah berhala. Ia menjadi sangat marah ketika mendengar bahwa anaknya telah dibaptis menjadi seorang Kristen. Ia berusaha dengan berbagai cara agar Sirilus meninggalkan iman barunya. Ia menganiaya dan menyiksa putranya untuk memaksanya murtad. Sirilus tetap teguh memeluk imannya sehingga ia diusir dari rumah dan dijebloskan ke dalam penjara. Tentu Sirilus sedih, namun bukan karena perlakuan kejam ayahnya, tapi karena ayah dan keluarganya tidak mau mengerti akan keputusannya. Satu-satunya yang menguatkan hatinya adalah kata-kata Kristus dalam kitab suci. Barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ketika dihadapkan ke pengadilan, Sirilus sedikit pun tidak takut ketika diancam oleh hakim. Karena itu sang hakim mencoba untuk membujuknya. Ia mengatakan bahwa Sirilus akan diberi pengampunan dan tidak akan dihukum jika ia membenci dan hujat nama Yesus. Sirilus juga akan memperoleh bagian yang besar dari harta warisan ayahnya bila ia berbaikan dengan sang ayah. Tetapi dengan tegas, remaja ini menjawab, Karena iman, aku telah diusir dari rumah. Namun aku pergi dengan gembira, sebab aku mempunyai tempat tinggal lain yang lebih mulia yang sedang menantikanku. Hakim lalu mencoba menakut-nakuti pikiran remaja ini. Ia memerintahkan agar Sirilus dibawa ke sebuah api unggun besar, seakan-akan hendak dibakar hidup-hidup. Ketika mereka kembali, sang hakim berkata membujuknya, Anakku, engkau telah melihat api yang akan membakarmu dan pedang yang akan memenggal kepalamu. Segera tinggalkan Yesus dan kembalilah ke rumah ayahmu. Engkau akan sangat beruntung dan akan memperoleh harta warisan dari ayahmu. Namun dengan gagah, martir belia ini menjawab, Tuhan hakim, Anda telah berbuat kesalahan dengan membawa saya kembali ke sini. Saya tidak takut pada api atau pedang, sebab Yesus akan menerima saya. Seharusnya Anda tidak menunda waktu lagi. Segera jatuhkanlah hukumanmu, supaya saya cepat pergi kepadanya. Mendengar kata-kata remaja ini, sang hakim menjadi sangat marah. Ia lalu menyuruh para serdadu untuk segera memenggal kepala Sirilus. Santo Sirilus dari Kaisaria menerima mahkota kemartirannya sekitar tahun 251. Terima kasih telah menonton!